Kenapa justru negara-negara yang individualis kok nasionalismenya tinggi? Gitu ya, begini Saya melihat dalam negara-negara individualis itu Mereka berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa Mayoritas kekayaan dunia itu ada di Amerika Gitu ya, mungkin sekarang sudah berkurang Mungkin sekarang sudah terberganti ke Cina Misalnya ya, ke Korea Karena memang semangat individualismenya juga sudah masuk merasuki individu-individu di Cina Di Korea Maka keberhasilan itu mereka bisa mencapainya Kenapa negara yang masyarakatnya justru individualis kok lebih nasionalis? Karena begini Negara-negara yang masyarakatnya individualis Itu memang berhasil mencapai kemajuan ekonomi Apalagi jika negaranya bersifat sosialis seperti di Cina misalnya Jadi individu-individu yang semangat pribadi individualistis itu Dikoordinasi oleh negara yang sangat sosialis Akhirnya apa? Prestasi individu itu semakin cepat Bisa dicapai Dan kemudian negara semakin kencang sekali mencapai kemajuan Bahkan sekarang Cina sudah melewati Amerika Saya yakin Cina sekarang sudah jauh lebih maju dibanding Amerika Dengan kekuatan keuangan yang jauh lebih kuat dibanding Amerika Dan negara-negara seperti itu Yang individu-individunya sangat individualis Itu memiliki nasionalisme yang kuat Kenapa? Begini Dengan kemajuan individu yang dicapai Maka negara pun akan kuat Negara pun akan menjadi negara maju Nah dengan posisi sebagai negara maju Akan muncul kebanggaan dari setiap individu Akan muncul proud dari setiap individu Bahwa saya adalah orang Amerika Saya adalah orang Cina Nah kebanggaan itulah yang memunculkan nasionalisme Itu ya Kebanggaan individu itulah mengunculkan nasionalisme Gak usah jauh-jauh Kalau PSSI kita menang Misalnya Nasionalisme kita kan terangkat Nasionalisme kita muncul Kalau ada atlet kita yang meraih medali emas di Olimpiade Kita sampai ikut menangis terharu Pada saat bendera merah putih itu dikibarkan Pada saat Indonesia Raya itu dikumandangkan Nah itu nasionalisme yang muncul karena keberhasilan Nasionalisme yang muncul karena kemenangan Nah begitu pun bagi negara-negara yang menang secara ekonomi Bagi Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Inggris Sekarang China, Korea Selatan, Jepang Pada diri individu-individu di negara itu muncul kebanggaan Sebagai warga negara dari negara yang berhasil Negara maju Nah dengan sendirinya nasionalisme mereka akan kuat Itu yang pertama Yang kedua Para pejabatnya Memang mereka para pejabat yang memikirkan negara Para pejabat di Amerika apalagi Presiden Amerika Itu hanya satu tujuannya Yaitu menjamin nasional interest Dan kemudian menjamin nasional security Keamanan nasional dan kepentingan nasional Karena itu bagi Presiden Amerika Gak ada masalah membunuh Presiden bangsa lain Asal kepentingan nasional yang tadinya terhambat Itu bisa lancar Gak ada masalah mereka membunuh Saddam Hussein misalnya Asal ladang-ladang minyak di Irak itu menjadi milik Amerika Itulah Penyebab kedua kenapa negara-negara individualis itu Memiliki nasionalisme yang kuat Yaitu memang elit-elitnya Secara individu mengejar kekuasaan Dan kemudian kekuasaan itu dipakai untuk National interest dan national security Karena dengan terjaminnya keamanan nasional dan kepentingan nasional Maka tujuan pribadi dia juga terjamin Begitu ya Jadi pada dasarnya adalah kepentingan pribadi Dengan terjaminnya negara Kepentingan pribadi juga terjamin Begitu ya Jadi ada dua hal Pada sisi masyarakat Pada sisi rakyat Individu-individu yang berhasil itu bangga Akan kebesaran negaranya Memunculkan nasionalisme yang kuat Pada dari sisi elit Di sisi pejabat Kepentingan mereka Mengharuskan mereka Mengedepankan kepentingan nasional Kepentingan interest Itu lah yang benar Tidak seperti dalam satu bangsa dongeng itu Kepentingan pribadi membuat mereka menjual aset-aset nasional Nah itu bangsa dongeng itu Merugikan negara demi kepentingan diri sendiri Berbisnis dalam penderitaan orang Berbisnis Apa namanya Vaksin Berbisnis apalagi itu Yang triliunan itu Itulah Apa namanya Perbedaan antara negara-negara maju Dengan negara-negara yang Tidak maju Itulah Kenapa Dalam negara-negara yang individualis Rasa nasionalismenya itu tinggi Pertama di rakyat Pada rakyat adalah karena Rasa bangga Pada negaranya Pada elit adalah karena Kepentingan pribadi Itu akan terjamin Kalau kepentingan nasional Kalau Security Atau keamanan nasional Itu juga terjamin Oke itu ya